Di masa pandemi, sehat adalah aset utama kita. Yuk jaga kesehatan sambil tetap di rumah saja dengan cara alami dan islami. Dibimbing langsung oleh Dr. Agus Rahmadi, Mbiomed MA, seorang dokter pakar herbal dan pemerhati Timbun Nabawi. Gabung ke komunitas sahabat sehat dan dapatkan juga berbagai keuntungan lain. Hubungi agen sahabat sehat Anda atau kunjungi komunitas sahabatsehat.com Komunitas sahabat sehat dipersembahkan oleh Klinik Sehat dan WeHeal. Baik, terima kasih dok. Kembali ke chat di Zoom. Bismillah dari Pak Jamal. Izin dok herbal yang tepat untuk suara yang parau dan lendir yang ngendap di tenggorokan. Suara parau kita lihat dulu penyebabnya apa. Apakah ada tumor, apakah ada penebalan di pita separah, apakah ada infeksi, ataukah ada peradangan di pita suara. Itu harus kita lihat dulu. Kalau misalnya terjadi karena peradangan, saran saya ada tanaman obat yang memiliki efek anti-inflamasi yang luar biasa, yaitu adalah sereh dan kencur untuk memiliki efek anti-inflamasi. Kalau memang terjadi peradangan. Tolong dilihat penyebabnya apa. Apakah peradangan, penebalan, tumor, ataukah ada masalah yang lain. Karena pengobatan herbal itu harus dilihat permasalahnya apa. Jadi saran saya dipastikan dulu penyebabnya karena apa. Parau-nya karena apa. Terus kalau untuk riak yang terlalu banyak, ada beberapa obat yang memiliki efek mukolitik. Salah satunya adalah lemon. Lemon itu ternyata bersifat mukolitik. Kalau misalnya batuk yang memiliki efek menekan, efek batuk itu adalah daun saga. Kalau yang mukolitik, salah satunya adalah lemon. Jadi silakan kalau bikin sesuatu, tambahin lemon atau jeruk nipis. Itu juga memiliki efek mukolitik. Allah Allah. Terima kasih dok. Dari Ibu Erniyati. Assalamualaikum. Mau tanya dok. Pada tanggal 25 November, saya teritiagnosa, kanker cervix, stadium 3B. Mau proses pengobatan. Apakah bisa dibantu herba, dok? Silakan. Jadi begini, kalau tidak salah penanganan kanker sudah kita sampaikan. Nanti mungkin dilihat videonya saja untuk lebih jelasnya. Saya bukan orang yang anti-operasi. Saya bukan orang yang anti-kemoterapi. Saya juga bukan orang yang selalu dengan herba terus menurut. Jadi saya melihat kondisinya. Kalau misalnya begini, karena cara kerja herba berbeda dengan cara-cara obat konvensional. Saya sudah sampaikan bagaimana training dengan herba. Kalau tidak salah di e-training atau di apa? Pak, saya nggak tahu training herbal. Jadi ada mekanismenya. Atau dilihat saja di YouTube saya bagaimana mekanisme herbal. Jadi begini, kalau kanker stadium 3B, misalnya sudah menyebar, terus menyebabkan komplikasi yang berat, misalnya terjadi perdarahan yang masif, akibat CA cervix yang menyebabkan HAB terus menurun, maka saran saya tindakan medis perlu dilakukan. Kalau misalnya mengancam jiwa. Tetapi kalau misalnya tidak mengancam jiwa, terus kemudian belum menyebar, ada beberapa tanaman obat, walaupun sifatnya masih uji praklinis, tetapi ada sebagian kasus yang saya obati kok memberikan hasil dengan izin Allah cukup bagus. Jadi saya harus melihat dulu kondisi fisiknya dulu. Karena cara kerja herbal ini sangat berbeda dengan cara kerja obat kimia sintetik. Ada yang memang harus segera. Misalnya tindakan operasi, misalnya ada kasus kanker, misalnya contoh kanker yang bisa menyebabkan tersumbatnya saluran nafas, maka operasi dan kemoterapi adalah solusi terbaik. Kemarin saya mengobati pasien kanker ini, apa, si Anasopari. Dia sudah sesat, pengen herbal nggak bisa. Saya bilang ini harus di kemo sama di radioterapi. Karena kenapa? Karena bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi dilihat skala emergensinya. Tapi kalau untuk kasus tumor-tumor, misalnya tumor atau masih ringan, biasanya saya menyarankan rekomendasi dengan menggunakan tanaman obat. Karena kalau tumor, contoh misalnya FAM, fibro adenoma mami, itu ada orang yang di operasi, itu muncul lagi. Di operasi muncul lagi. Nah, itu biasanya saya akan rekomendasikan dengan herbal. Tidak dengan operasi. Tapi kalau untuk kanker, stadium 3B atau stadium 4, saya harus melihat kondisi. Kalau misalnya dia sangat responsif dengan radioterapi, saya menyarankan radioterapi. Dibandingkan dengan kemoterapi. Kayak kasus kanker nasopari, itu sangat responsif dengan radioterapi. Kalaupun dikombinasi dengan kemoterapi, saya biasanya mengkombinasi dengan herbal. Ada beberapa tanaman herbal yang fungsinya mereduksi efek samping daripada kemoterapi. Kita tahu bahwa kemoterapi itu bersifat sitotoksik. Dia tidak hanya membunuh sel kanker, tetapi juga sel-sel normal yang berproliferasi cepat. Contohnya sel sperma, kemudian sel tulang, sum-sum tulang, atau sel darah, kemudian sel hati. Karena makanya itu efek-efek dari kemo itu menyerah ke daerah-daerah yang sel-sel yang bertumbuhnya cepat. Nah, biasanya saya akan memberikan beberapa obat untuk mereduksi itu. Misalnya golongan-golongan antioksidan tinggi, misalnya. Atau obat-obat yang melindungi fungsi sel hati. Atau obat-obat yang sifatnya memperbaiki struktur daripada pembuluh darah atau darah itu sendiri. Jadi, saya bisa melihat kapan dia harus operasi atau kemoterapi, kapan dia harus herbal, saya harus melihat kondisi fisik dulu. Biasanya saran saya harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tapi kalau untuk masih fibroadenoma atau umur jinak, kalau saya sih menyarankan dengan herbal terlebih dahulu. Jadi, jangan harus dapat tindakan operasi. Kecuali emergensi. Kecuali emergensi yang dia bisa mengancam jiwa, maka tindakan operasi dan kemoterapi menjadi solusi terbaik. Karena cara kerjanya sangat cepat, operasi dan kemoterapi. Nanti mungkin bisa dilihat YouTube saya tentang bagaimana penanganan kanker di komunitas sahabatsehat.com atau di komunitas sahabat sehat YouTube-nya. Itu ada, kalau tidak salah, materi saya dengan kanker. Jadi, silakan di sana untuk lebih jelasnya. Karena materi kanker itu 2 jam ya, Pak Safril. Ya, betul. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.